Innalilahi Ustadz kondang meninggal dunia saat potong kurban Namun sebelum lanjut pastikan jari anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini Kalau sudah mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis Seorang Ustadz menghembuskan nafas terakhirnya ketika sedang menyebelih sapi kurban Ustadz tersebut jatuh kemudian tak sadarkan diri di tengah-tengah prosesi menyebelih sapi Video detik-detik meninggalnya Ustadz tersebut saat di tengah-tengah menyebelih hewan kurban juga viral di media sosial Dilansir dari suara.com Menurut keterangan dari pihak berwajib, sang Ustadz tersebut memiliki riwayat penyakit jantung Pihak keluarga pun memberikan keterangan jika sang Ustadz diketahui tengah mengalami pembengkakan di area jantung Sehingga sebenarnya sang Ustadz tidak boleh terlalu kelelahan Sebelum meninggal, Ustadz Asmala terlihat lemas ketika memegang golok yang akan dibakai untuk menyebelih Pada hari yang sama, rupanya sesosok tukang jagal di Tasikmalaya Jawa Barat tutup usia Sesaat sebelum ia menyebelih hewan kurban di hari raya Idul Adha Video detik-detik sang tukang jagal yang meninggal pun viral di media sosial Video tersebut diposting oleh akun Instagram at Neng Update Video yang berdurasi singkat tersebut langsung menjadi sorotan publik Kejadian di Tasikmalaya Sebelum hewannya disembelih, tukang jagalnya dipanggil lebih dahulu oleh yang maha kuasa Tulis akun itu seperti dikutip suara.com Dalam video tersebut terlihat sesosok tukang jagal yang bernama Evin Suprihatna Warga Gunung Dongkol Setia Ratu, Ciburum, kota Tasikmalaya Yang sudah bersiap meletakkan golok di leher kambing kurban Beberapa warga juga terlihat tengah membantu tukang jagal tersebut Dengan memegangi kambing, akan tetapi ketika tukang jagal hendak menyembelih kambing Tiba-tiba saja ia terjatuh dan tak sadarkan diri Sontak saja warga pun langsung membantu si tukang jagal tersebut Ia dilarikan ke rumah sakit terdekat, tapi sayang nyawanya tak bisa tertolong Pihak keluarga pun mengaku sudah ikhlas dengan keberdian Evin Evin diketahui mempunyai rewayat sakit darah tinggi serta lambung Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya